Jalak Suren Beberapa jenis burung kicauan diketahui memiliki kemampuan pandai menirukan suara. Salah satunya adalah jalak suren. Dengan suara isian tersebut, burung akan berkicau dengan lagu-lagu yang bervariasi. Tapi bagaimana kalau jalak suren yang dipelihara malah cenderung bersuara monoton? Sebagai penggemar jalak suren, umumnya lebih suka perawatan burung ini sejak masih terotolan. Pada umur tersebut, burung bisa dimaster dengan suara-suara yang diinginkan pemiliknya. Sebagai mana jenis burung kicauan lainnya, jalak suren pada fase awal berkicau dengan celotehan tak jelas. Tak hanya ngeriwi kasar, setelah berumur lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, burung sudah pandai berkicau dengan suara lantang dan isian yang sangat bervariasi. Namun tidak semua burung jalak suren mau mengeluarkan suara yang bervariasi. Tak sedikit kecomania yang mengeluh jalak suren peliharaannya hanya bersuara monoton dan cenderung ngerewik. Padahal burung sudah cukup umur. Berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan untuk mengatasi burung jalak suren bersuara monoton. Perilaku diketahui jalak suren bukanlah burung bertipe fighter atau petarung. Sebagaimana kacar dan mulai batu? Sebagian besar anggota keluarga jalakan merupakan burung koloni. Ketika sedang berkumpul, mereka saling berbagi suara isian. Kondisi ini bisa diterapkan untuk melatih jalak suren bersuara monoton agar mau mengeluarkan suaranya yang lebih bervariasi. Cara yang bisa dilakukan adalah menempelkan jalak suren bersuara monoton dengan burung sejenis yang sudah gacor dan punya isian variasi. Hal itu dapat memancing jalak suren monoton untuk mengeluarkan suara kecohannya secara lebih bervariasi pula. Alternatif lainnya adalah menitipkan jalak suren monoton kepada tetangga atau pedagang yang punya burung sejenis dan gacor. Bisa juga memanfaatkan jenis jalak lain yang sudah gacor seperti jalak kebaw, jalak hongkong, atau jalak suren Malaysia. Berikan fakan tambahan ekstra fooding dalam takaran yang lebih banyak daripada biasanya. Ekstra fooding yang bisa membuat jelak suren rajin bunyi antara lain jangkrik, gula tongkong, dan buah-buahan seperti pisang dan papaya. Untuk sementara waktu, air minum bisa diganti dengan larutan penyegar sampai burung mau bersuara secara lebih bervariasi. Untuk penjemuran, coba jemur burung dengan durasi lebih lama daripada biasanya. Saat dijemur, burung bisa dipancing bunyi dengan memutarkan suara masteran atau didekatkan dengan jalak suren lain. Selain itu, jangan pernah lupa menjaga kebersihan sangkar dan aksesorisnya, karena jalak suren termasuk burung yang jorok. Oke, itulah beberapa tips mengenai bagaimana sih mengatasi jalak suren bersuara monoton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!